teman-teman udah tau gak ini adalah sempul yang dibaluri dengan tepung panir buat yang penasaran silahkan tonton videonya sampai selesai dulu Assalamualaikum Wr Wb Nah bagaimana kabar teman-teman hari ini semoga selesai ya oke teman-teman kali ini aku sama keluarga sedang jalan-jalan di Monumen Kota Sampang dan menemukan salah satu lapak yang membuat penasaran kami ya ini dia lapak dari Sempul Ayam Bos namanya ya lokasinya berada di sebelah utara dari Monumen Kota Sampang dan pokoknya lokasinya dekat banget sama Masjid Jami Kota Sampang ya teman-teman dan disini aku beli sekitar 10.000 dengan varian isi yang berbeda disini tertulis topping keju ada yang sosis ada yang original tapi aku membeli secara campur ya teman-teman dan ini dia sudah aku bawa ke rumah kita coba unboxing ya ini kami sudah dapat satu bungkus bersama ada sausnya ya teman-teman aku pikir disini tadi kan ada keterangannya tentang topping keju dan sosisnya juga ya ternyata bukan topping maksudnya mungkin isiannya teman-teman karena disini gak ada toppingnya kayaknya begitu oke ini dia beberapa Sempul Ayamnya disini kalau dari aromanya enak banget ya teman-teman rasa ayamnya juga terasa banget dan disini Sempul Ayamnya dibaluri dengan tepung panir atau tepung roti ya mungkin ya nah penampakannya seperti ini ini setelah digoreng hmm setelah digigit disini rasanya gurih banget ya teman-teman rasa ayamnya juga terasa tapi disini aku pengen lihat ternyata isinya yang tadi itu adalah original nah disini aku bakal kasih sausnya dulu nah seperti ini aku tuangkan di atasnya nah seperti apa nanti kira-kira rasanya ya kalau sudah dicampur dengan saus nah kira-kira seperti ini hmm oke kita coba hmm enak teman-teman makin gurih dan kayaknya disini saus apa namanya saus tomatnya ini dikasih bumbu kayaknya seperti itu ya jadi lebih gurih dan lebih terasa sehingga ayamnya itu agak apa namanya lebih ke menonjol istilahnya begitu ya kalau tadi lebih ke sedikit hambar karena gak ada rasa pedes sama mungkin original juga ya hmm enak aku tambahin sausnya ya hmm disini aku membeli 10.000 rupiah aja dan aku dapat kayaknya 3 yang isian apa tadi keju mozzarella terus ada yang original 4 tusuk ya kayaknya ya karena kata si penjualnya sosinya gak ada kita coba belah seperti ini nah oh ternyata disini iya disini isi keju mozzarella nya sedikit banget ya di dalamnya satu garis gitu kayaknya tapi kita coba yang satunya lagi oh ini teman-teman cukup banyak ya keju mozzarella nya yang ini ya nah seperti ini kira-kira hmm buat teman-teman yang penasaran silahkan datengin di salah satu lapak yang ada di monumen kota sampang teman-teman ini biasanya malam ya adanya ya dan habis maghrib atau sekitar jam 6 sore itu sudah ada di lokasi teman-teman dan disini juga cukup rame karena waktu aku membeli ini aku harus mengantir terlebih dahulu dan disini memang cukup rame ya teman-teman seperti itu buat yang penasaran buat yang berkunjung kota sampang silahkan dicoba dan rekomendasi banget untuk makan jajanan pinggir jalan ya tentu saja oke mungkin gitu aja untuk video kali ini jika teman-teman menganggap ini bermanfaat silahkan klik like subscribe nya jangan lupa bagikan ke semua social media yang teman-teman punya supaya semakin banyak yang tahu tentang channel aswari agansa ini dan channel ini supaya semakin terus berkembang oke gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis-abis